Kedatangan caleg DPRD Gianyar nomor urut 8 Dapil Payangan dan Tegalalang dari PDI Perjuangan Nyoman Kandel bersama caleg inkuben DPRD Provinsi Bali Ikadek Diana disambut Ribuan Keramo Banjarbuahan, Desa Buahan Payangan Gianyar. Dalam kesempatan tersebut, tokoh pembumi PDI Perjuangan itu disambut Beleganjur sebagai bentuk dukungan masyarakat buahan yang bertekad memilih dan memenangkan Nyoman Kandel dan Kadek Diana agar terpilih menjadi anggota legislatif di Kabupaten Gianyar dan Provinsi Bali. Saleg DPRD Gianyar, Newcomer Dapil Payangan dan Tegalalang nomor urut 8 Dari PDI Perjuangan Nyoman Kandel dan Saleg DPRD Bali Kadek Diana diundang khusus ke Banjarbuahan Payangan untuk memaparkan visi-misi sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat buahan tentang bagaimana tata cara mencoblos yang baik dan benar. Dalam simak rambut Nyoman Kandel yang juga aktif dalam struktur PACP di Perjuangan menghibur masyarakat Banjarbuahan agar berpolitik cerdas dan tidak sembarangan memilih caleg sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Biasanya caleg saat masa kampanye hanya bisa memberikan janji-janji namun jika terpilih hanya mementingkan kepentingan pribadinya. Oleh karena itu Nyoman Kandel menghibur masyarakat buahan untuk tidak tergiur politik buang tetapi sesuai dengan aturan undang-undang yaitu Luber langsung umum bebas rahasia sehingga masyarakat buahan bisa berpolitik yang bermartabat yang menjadi kekuatan politik di desa pekeraman buahan. Itu adalah bebas sesuai dengan asas daripada pemilu Luber langsung umum bebas rahasia tetapi akan lebih bermartabat jika ide dari sarang sami kebebasan politik, hak politik, politik sekian sekian organisir di minit sehingga mempunyai kekuatan politik yang mengakses bantuan untuk membangun pribidik desa pekeraman buahan. Sementara dalam si mekrabanya, caleg DPRD Bali nomor urus 1 Dapil Gianyar, Ika Dekdiana mengatakan dirinya sangat mengapresiasi warga banjar buahan yang sangat antusias mengikuti si mekrabah dari para caleg PDIP. Pihak yang menilai warga buahan sudah menjalankan politik cerdas. Hal itu dilihat dari kerama banjar buahan yang mendukung penuh paket satu jalur dari PDIP perjuangan pada pemilu 17 April 2019. Jadi sehingga saya sangat yakin masyarakat banjar buahan pada tanggal 17 April yang akan datang akan kompak, kompak, ulat tekad itu mendukung daripada paket satu jalur ini. Bahkan yang saya lihat sudah mulai sekarang itu mereka itu sudah tidak sabaran lagi akan mencoblos nama kita masing-masing. Mendengar perhatian Nyoman Kandel pada kesempatan itu, bendesa adat buahan, Nyoman Parwate sangat mendukung penuh kedua caleg yang sangat rajin turun mesimek ramah di pelosok desa. Menurutnya kedua caleg tersebut sudah terbukti banyak memberikan kontribusi yang baik untuk banjar buahan, salah satunya bantuan pembangunan pura. Tidak hanya itu kedua caleg tersebut dinilainya juga berkomitmen terhadap janji yang diucapkan, sehingga masyarakat buahan tanpa ragu-ragu mendukung Nyoman Kandel untuk maju menjadi calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Gianyar dan Ika Dekdiana, caleg DPRD Provinsi Bali.